Oke guys, jadi halo ini adalah konten pertama tentang Mobile Legends yang beneran main bukan Magic Chess. Disini gue lagi belajar pake Wanwan. Soalnya ini rekaman tuh ketika pas banget Mworld itu baru keluar. Jadi yang pertama Wanwan, abis itu Ling baru Yin kan. Nah gue tuh gak pernah pake Wanwan sebelumnya, rank gue pada saat ini masih Legend dan gue pengen trial aja sih. Jadi ini masih trial banget dan gue juga ngomong sama orang-orang yang satu tim sama gue kalo gue tuh lagi trial gitu. Jadi tolong jangan dibully. Kenapa sih gue trial Wanwan? Karena gue tuh pengen beli salah satu skin Mworld tapi gue bingung gitu loh mau beli yang mana. Jadi kayaknya sih Wanwan paling bagus ya kalo diliat dari actionnya juga. Udah deh, jadi gue mau coba latihan Wanwan. Disini tanknya itu si Johnson. Dan gue tuh sebenernya ngerasa Wanwan ini tipe hero yang di awal-awal tuh fragile banget dan sering dibully gitu loh ya. Jadi orang tuh kayaknya kalo ngeliat Wanwan, wah kita harus bantai dia beramai-ramai supaya dia gak jadi gitu. Nah disini gue beruntung sih kalo Johnsonnya tuh bantuin gue gitu. Disini lawan gue ada Moskov sama siapa tuh Odet ya? Atau Florin? Oke ini gue kabur dulu ya. Nah gue tuh Wanwan-nya pilihnya Wanwan yang Aegis bukan Wanwan yang Inspire. Soalnya menurut gue kalo Inspire ya enak ya kalo ada yang TB-in ya. Tapi kalo tiba-tiba gue sendiri terus dibantai gitu kayak gimana cara pertahanan gue, anjir. Kebetulan item yang gue beli juga bukan item defense nih kayaknya nih. Item attack gitu sih rata-rata. Oke coba kita liat cara gue main ya. Lawan gue Moskov. Dan menurut gue Moskov tuh salah satu MM tersulit buat di lawan. Jadi gue gak beli sepatu. Item gue tuh baru pusok sih. Jadi memang Wanwan gak butuh sepatu gak sih? Jadi gak usah lah ya. Kita langsung beli apa tuh yang gue sebutnya Sabit Ijo. Apa ya namanya ya? Adalah Sabit Ijo itu. Kalo udah dapet item pertama itu enak banget sih. Untuk jalan-jalannya. Btw ini gue ngomong seakan-akan kayak ngerti banget. Padahal enggak. Ini gue lagi trial aja. Kita bertiga nih. Ada linknya juga. Linknya skin emote guys. Ada Cyclops juga. Berarti 4 lawan 2 ya. Barbar ya. Aduh. Mati dong Cyclopsnya. Oh iya gue juga bukan tipe pemain yang suka nafsuan masuk-masuk turret gitu ya. Gue lebih ke main aman sih. Wih ada orang tuh. Ada Cyclops. Ini hoki sih ya. Maksudnya gue ditemenin sama Johnson. Lo kebayang gak sih? Kadang kita dapet team. Terutama dapet tank yang gak pernah mau ke global turret. Terus sekalinya gue di god land dibantai rame-rame. Abis ini gue masih berapa tuh? 0-0-0. Belum ngapa-ngapain. Item juga belum jadi apa-apa. Alright. Level 5 berarti udah ada ulti ya. Terus gue juga kayak belajar gitu. Gue kan bukan player oleh Moskov ya. Dan gue juga gak tau sebenernya sih main Moskov gimana gak pernah coba. Cuman yang gue tau. Kita jangan deket-deket ke tembok kan nih kalau lawan dia. Jadi ditusuk sate. Nempel dulu di tembok. Jadi gue ngambil arahnya gak agak aman. Ini agak riskan sih ngambil tembok tuh kan. Ini masih ada skill 2. Mati gak ya gue? Enggak dong. Keluar ulti. Pas banget ditabrak sama Johnson. Tapi gue gak tau sih kalau itu gak ditabrak. Mungkin mati gak ya Moskovnya? Oke. Kita jalan lagi. Kalau Wanwan ini kalau gak lompat-lompat jalannya lama banget guys. Itu gue ngapain? Gue kayak salah-salah lempar nih. Malu-maluin banget. Skill 1 nya salah lempar. Ngapain gue lempar ke rumput deh. Kalau mau ngeles tuh bisa bilangnya. Oh takutnya ada Florin ngumpet situ. Enggak deh. Padahal emang salah lempar. Masih belajar. Oh ya lawannya tiga nih. Mundur dulu. Mundur dulu. Kita main aman dulu. Johnsonnya masih muter-muter tuh nyari korban. Mata berkelari dia. Ya begitulah. Rasanya menjadi Wanwan di awal-awal. Ih, Johnsonnya bebas ya. Gue so iya sih maju-maju. Kita ambil kelomang dulu guys. Tapi agak ngumpet gitu biar gak ketahuan. Nice. Baru balik lagi. Ini beruntung juga Moskovnya gak Barbar ya. Jadi kadang-kadang gue dapet lawan di Gotland itu yang Barbar nempelin kita mulu. Jadi gak dikasih rehat. Mungkin dia takut sama Johnson kali ya. Makanya dia lebih jaga jarak ada di turret gitu. Biasanya soalnya Barbar guys. Jadi kayak gue dibantai ya. Kita beresin minionnya. Hancurin turretnya. Cakep. Disini goldnya tim gue udah lumayan udah 20 ribu ya. Sedangkan musuh baru 17. Kita lihat. Gold paling banyak dipegang sama gue sih. Oke. Enak sih. Kita bisa farming. Bisa jalan-jalan. Karena gold landnya udah menang. Jadi gue main-main lah ke mid lah. Kita lihat ada apa. Ada Yin disini. Wah. Coba kita bantu ke bawah dulu. Biar bawah ikutan bolong juga. Ada Chou disitu. Dan Saikot. Ya Saikotnya kena. Mada Chon guys. Matilah dia. Ini biar kita satu sencurin dulu. Turet di bawah. Ya sama-sama bolong. XP-nya. Ya. Alright. Saatnya membantu kembali ke mid. Gue mau kemana nih. Linknya juga oke ya. Dia nyuri buff. Guys. Didatengin sama Yin. Kita kroyok dia rame-rame. Mati lah guys. Gue pun ulti. Iya. Cakep. Double kill. Nah itu harusnya bisa sih. Kalau gue mau nafsu ya. Nyamperin si Chou tuh. Apa-siapa tuh yang tadi ada disitu. Cuman gue orangnya gak mau kayak gitu. Karena gue gak mau. Bar-bar masuk-masuk. Taunya gue mati. Hehehe. Jadi main aman aja dulu. Ini kita ke mana ya. Ke bawah lah. Bantu beresin Minion lagi. Terus lane gue sendiri ketinggalan ya. Itu mohon maaf ya. Harusnya gue juga perhatiin lane gue tuh di atas tuh. Malah gue. Ya hancur dong. Ya sih. Harusnya kalau main-main ke bawah. Main-main ke atas juga. Ini udah ulti belum ya. Bisa lah. Kita hancurin ini tuh rete guys. Nice. Kita sisil-sisil aja dulu. Hmm. Dimajuin sama Argusnya. Ya elah dibawa ke alam Barza. Buka satu lagi. Pecah. Tembaklah. Kayaknya gak hancur nih. Iya. Bisa lah harusnya guys. Aduh gue mati ya. Shut down. Disini gue udah ngekill 5. Asis 2. Mati 1. Wah di atas dipu sama Moskov nih. Salah gue. Gue gak perhatiin atas sama sekali. Oke lagi lagi. Kita maju. Aduh ah bolong dong. Bolong 2 dong. Gak apa-apa lah ya. Duitnya yang penting menang. 64 ribu. Aduh. Kaget gue anjit. Ini gue kaget banget sih. Mati nih gue nih. Iya lah. Lari ke tembok lagi. Itu kaget banget sih asli. Jahat. Oke guys. Gue udah hidup lagi. Dan ini. Orang-orang lagi pada warx. Jadi gue langsung aja ngebut. Pengen ikutan warx. Kita lompat-lompat ya. Kayaknya disini gue bakal hoki deh. Karena darahnya berbeda dikit. Dan mereka emang. Gak kan. Dapet pisah kan. Hancur. 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 Oke. Nah si Moskope goblok tuh. Dia ngapain disitu. Hahaha. Dapet salvage dong guys. Itu hoki sih. Karena kebetulan musuh gue darahnya. Pada kayak lembek-lebek gitu ya. Dan Moskope juga goblok banget. Itu tadi ngapain dia mau. Iya. Jadi kayaknya gue berhenti dulu ngetik deh. Soalnya sepanjang game ini. Kalo misalnya kalian tau. Si Moskope tuh ngata-ngatain gue bisa-bisa. Oke ini gak ada minion. Jadi gue gak mau maju. Nahis. Di sini gue KDA nya 10, 2, 3. Item gue baru jadi 4 ya. Iya. Lewat aja kali ya. Padahal ini rame sih. Dan Link nya lagi pada di bawah ya. Bisa gak ya ngelort? Wah wah rame 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 guys. Aduh. Wah dipindahin gue. Untung ada Aegis. Gue bisa pindah dong. Mati dia. Wah keluar-keluar udah. Diambil ya lot nya sama Link nya. GG dia. Moskope BTW ngepuss tuh di atas tuh. Kalo kalian lihat. Bungannya ngurusin base nya ya. Balik dulu guys. Tuh si Ardus balik. Gue gak mau balik ah. Males. Pasti Moskope juga gak berani lah. Jadi gue mau ngepuss aja. Di sini ada cowok sama Cyclops. Mari kita puterin lagi. Pecah dong. Tinggal terbang. Hancur. GG gak guys. Hoki sih tepatnya. Udah deh. Hancur base nya. Gara-gara ini. Jadi gue mikir. Yaudah beli aja deh. Skin emote 1-1. Nice. Peace. 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 Udah. Faith. Peace. Aquis.